Banyak juga perusahaan yang mempersiapkan diri untuk IPO, biarpun mungkin belum saat ini untuk IPO-nya, tapi at any time mereka bisa IPO, dan mereka mau mengikat diri untuk menjadi perusahaan terbuka. Kenapa? Karena kalau dengan mereka bisa mengikat diri jadi perusahaan terbuka, mereka sudah rapi. Selamat pagi, sahabat Tribunus yang saya hormati dan saya muliakan semuanya. Live Talk Show di Facebook dan Instagram Tribun Medan tanggal 2 Juli 2021 jam 10 sampai jam 11 tentang family business trend di Indonesia bersama Buk Patricia Susanto, CEO Jakarta Consulting Group. Beliau juga adalah pemerhati family business selama 15 tahun lebih, dan kemudian pernah menjadi host luar biasa di Indonesian Leadership Business di Kompas TV. Saya sapa dulu sebelum saya lanjutkan ke misi dan visinya Jakarta Consulting Group. Saya sapa dulu narasumber yang luar biasa pagi hari ini. Selamat pagi, Bu Patricia. Apa kabarnya? Selamat pagi, Pak Janiet. Terima kasih sudah mengundang saya untuk berpartisipasi di acara ini. Selamat pagi juga kepada rekan-rekan di Tribun Medan. Terima kasih waktunya, Bu Patricia. Bu Patricia sangat luar biasa sekali. Pemerhati di family business. Jadi banyak klien-klien di Bu Patricia Susanto ini, yang grup-grup family business ada di seluruh Indonesia dan membantu mereka menjadi maju dan berkembang. Banyak mengatakan bahwa family business itu tidak bisa melebihi dua generasi, bahkan ada yang satu generasi, tetapi dibawa management atau di consulting oleh Jakarta Consulting Group dan bimbingan daripada Bu Patricia Susanto dan tim, sehingga menjadikan family business ini semakin strong dan mampu berkibar bukan hanya di Indonesia. Bahkan ada yang sudah, ada brands ya, ada yang sudah ekspor dan berkembang di luar negeri dan di internasional. Ini sebuah prestasi yang luar biasa sekali. Jakarta Consulting Group bisa berkembang sampai saat ini dan membantu banyak perusahaan di Indonesia. Nah, misi dari Jakarta Consulting Group adalah to promote business ya, success for client, region for providing applicable management concept ya, ada system, solution through customized and integrated services ya. Juga carrying mission default resource dan expertise in six foundation of excellence. Ada enam foundation of excellence, people management ya di GCD, kemudian ada strategic management, ada behavior, organization development and behavior, business transformation, business and marketing, quality management, dan corporate culture. Nah, ini luar biasa sekali. Tentunya kami semua ini, Bu Patricia, ingin mendengar sih, sejarah perkembangan di Jakarta Consulting Group. Silahkan, Bu Patricia. Jadi ini boleh ngomongin tentang Jakarta Consulting Group sedikit ya, Pak? Welcome. Kebanggaan kita di Indonesia dan khususnya kita di Sumatera Utara. Saya secara pribadi sangat berterima kasih. Saya belajar banyak dari Bu Patricia dan juga Pak Abe ya. Pak Abe adalah panutan saya. Saya belajar banyak dari Pak Abe juga, Bu Patricia, dan Jakarta Consulting Group. Sekaligian, terima kasih atas kesempatan dan sharing-nya, Bu Patricia. Silahkan, Bu Patricia. Boleh-boleh. Saya sharing tentang Jakarta Consulting Group. Basically, kalau Jakarta Consulting Group itu mungkin didikan oleh Pak Abe Susanto, dan kita itu adalah salah satu yang pionir untuk consulting ya, Pak. Ya, dulu kan consulting ya umum ya, nah sekarang ini kan sudah jadi banyak sekali consulting company, individual consulting. Nah, Pak Abe itu dimulai tahun 1983. Jadinya mungkin pendengar tribun ada yang belum lahir juga di 1983. 1983, kami sudah memulai, dan di situ kita memulai dengan business consultation, training, dan kemudian kita masuk ke executive search atau headhunting, dan kita masuk ke executive assessment, kita pengembangkan terus pilar-pilar kita. Nah, yang menjadi menarik selama kita melakukan perjalanan konsultasi selama 10 tahun, 15 tahun di awal, itu kita selalu memberikan konsultasi, masukan strategis kepada klien-klien kita. Kemudian kita melihat, karena klien kita banyaknya juga ya perusahaan di Medan juga ada beberapa, di perkebunan, di pertambangan juga, di Kalimantan, dan juga di Indonesia sendiri, di retailer. Salah satu retailer yang dulu pertama kali juga yang saya masih ingat, itu adalah Matahari. Luar biasa. Salah satu klien kita pertama kali waktu saya lantau, Bapaknya datang, saya ingat banget itu Pak Hari Darwawan, itu salah satu pebisnis yang luar biasa. Nah, itu kita mulai di situ, kita melihat bahwa, kenapa ya, ada pertanyaannya juga ya, kok strategi kita tentang operational business looks good? Jalan, dijalanin, wah bisnisnya is going well. Tapi at one point, itu kok masalah lagi? At one point itu masalah lagi? Setelah kita terlusuri, ternyata masalahnya bukan di bisnisnya, masalahnya ada di keluarganya. Oleh karena itu, 15 tahun, 20 tahun yang lalu, kami mulai mendalami tentang masalah family business. Apa sih keunikan family business? Apa yang menjadi tantangan di family business? Sehingga sebenarnya klien-klien kami, kalau di family business, Pak, mungkin saya relap sedikit, ya udah hebat-hebat, bisnisnya mah sudah kemana-mana, udah ekspor tanpa bantuan kami, mereka sudah luar biasa menjalankan bisnisnya, tetapi selalu ada permasalahan, akar permasalahannya, itu adalah di keluarga. Sehingga kita masuk ke ranah family business. Dan di situ, exciting sekali, karena kalau kita masuk ke family business itu, kita belajar, banyak mendengarkan filosofi bisnis dari para pebisnis yang udah jagoan lah ya di bidangnya. Nah, kemudian kami hanya lagi menjadi fasilitator bagi keluarga untuk melanggengkan komunikasinya, melanggengkan juga arahnya dan caranya. Nah, itu yang kita lakukan di konsultasi kita. Selain itu juga, kita juga namanya eksekutif search ya, Bapak. Itu kan beda ya, banyak yang bilang, oh saya udah nge-hire orang dari Citibank, saya udah nge-hire orang dari GE, dari Unilever, tapi kenapa orang-orang ini begitu masuk ke perusahaan saya, kok nggak bisa perform? Nah, di situ kita juga melihat, oke, eksekutif search kita harus sesuai nih, orang-orang yang fashion di family business itu biasanya nggak cocok dari korporat, karena mereka sudah rapi ya, sedangkan kalau di family business ya, tahu sendiri kalau family business ya, titelnya sih boleh CEO, boleh komisaris, tapi pekerjaannya dari buka pintu sampai tutup pintu. Nah, itu yang kita menjadi salah satu spesialistikasi kita, jadi menarik sekali, kalau Jakarta Consulting Group itu, kita memang kliennya biarpun ada family business, ada BUMN, ada multinasional, tapi mungkin yang menjadi kesayangan kami di sini adalah juga di family business ya, karena menarik banget dinamika family-nya itu membuat kita belajar, dan terus-menerus bersyukur kita punya keluarga yang baik-baik, yang rukun dan senang banget kalau kita melakukan konsultasi itu ternyata, eh setelah diurai-urai masalahnya nggak berat kok bisa diomongin, kemarin aja pada sungkan jadinya masalah, sebenarnya akar masalahnya kalau sudah diurai-urai nggak terlalu bermasalah juga gitu sih Pak, jadi it's very interesting. Luar biasa. Jadi itulah yang menjadi apa ya, Bu ya, menjadi penelitian yang lebih dalam GCG fokus di family business di Indonesia, karena menggabungkan antara bisnis dan keluarga ini juga, saya katakan sebuah, perlu sebuah konsep atau ilmu ya, Bu ya? Pasti harus ada dua-duanya sih Pak, konsep dan ilmu dan juga jam terbang, karena kita kalau theoretical di family business, biarpun kami sudah mencoba dengan theoretical, pasti akan berbeda, karena tidak ada satu keluarga pun yang sama, tapi pendekatan kita kalau kita bilang sih harus ada teori, keilmuan dan juga psikologinya juga harus ada. Luar biasa. Jadi misalnya Bu, ini sebelum saya lanjutkan ini menarik gini, karena kalau bicara tentang keluarga, pasti ada perilaku, kemudian hobi, kemudian cara pandang, masing-masing keluarga itu beda-beda ya. Jadi bisnis kan harus menjadi profesional, baru dia bisa menjadi sebuah bisnis, menjadi profitable ya Bu ya, karena kedepankan aspek profesional, bisnis itu baru bisa jalan. Bagaimana untuk mengatas ya, katakanlah misalnya, oh ada konflik di dalam keluarga ini, ada perbedaan ini, tentang sebuah tujuan bisnis, profit dan sebagainya, arah marketing dan sebagainya. itu berapa persen yang terjadi seperti itu? Bu, dan how to solve ya, ini sedikit introduction sebelum masuk ke pertanyaan, tren bisnis family di Indonesia. Kalau konflik arah, pengembangan, caranya, marketingnya, operasionalnya, seperti apa, itu mungkin konflik. Mungkin dianggap konflik ya Pak ya, ya mungkin 99% ya Pak ya, itu akan ada. Berarti family ini sangat, ya. Ya karena kan ada, kalau kita bicara tentang family, kita bicara tentang multi generation, siap ada generasi, beda cara, beda persepsi, tapi itu sebenarnya yang kita pentingkan, yang kita harus soroti adalah di arahnya. Cara itu masih bisa dibicarakan, tapi kalau arah itu benar-benar harus disepakati. Arahnya mau dibawa kemana sih perusahaan ini, mau perkembangannya sejauh mana, visioning lah ya, kalau kita bahasa profesionalnya, adalah visioning itu mau seperti apa, itu adalah arah pengembangan family business, itu harus sepakat semuanya. Caranya, nah itu boleh nanti kita tactical tuh, boleh modification. Luar biasa. Bu Patricia, kalau berdasarkan pengalaman Bu Patricia, dan Jakarta Consulting Group, untuk membantu banyak family business di Indonesia, tentunya sudah ada mapping, dan kemudian arah, dan kemudian karakter perilaku, dan sifat, sikap, cara berbisnis, family business di Indonesia. Kalau Bu Patricia melihat tren family business di Indonesia, lima tahun terakhir seperti apa ya Bu ya? Apakah semakin maju dan berkembang? Apakah family business ini masih sebuah andalan bagi bisnis di Indonesia? Apakah sebuah bisnis itu tidak, misalnya sudah besar itu, apakah style dari family business ini masih bisa dipertahankan? atau mungkin kita akan ke management yang lebih profesional lagi? Kemudian apakah itu go public dan macam-macam? Bagaimana menurut Ibu? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Kita melihatnya ke depannya adalah menjadi very professional family business. Jadinya family business yang saat ini kita tangani, dan mungkin lima tahun terakhir, itu semuanya mengarahnya ke profesional. di mana kompetensi menjadi lebih penting. Kemampuan bekerja dedikasi kepada keluarga dan kepada bisnis itu menjadi salah satu kriteria utama sebagai pemimpin di perusahaan keluarga. Nah, itu yang menurut kami menjadi sangat menarik karena banyak juga perusahaan yang mempersiapkan diri untuk IPO, biarpun mungkin belum saat ini untuk IPO-nya, tapi mereka at any time mereka bisa IPO, dan mereka mau mengikat diri untuk menjadi perusahaan terbuka. Kenapa? Karena kalau dengan mereka bisa mengikat diri jadi perusahaan terbuka, mereka sudah rapi, sudah governance. Jadi, bukunya sudah nggak model kayak zaman dulu 10 tahun, 15 tahun yang lalu ya Pak ya, di mana kita bicara 2, 3 buku, 4 buku, sekarang bukunya cuma 1 gitu. Sudah jauh lebih rapi dalam sisi-sisi itu. Kemudian kita juga melihat bagaimana mereka running the business, proper development, itu sudah dilakukan dengan sangat-sangat profesional. Yang menarik sekarang kalau saya lihat di Indonesia, trennya adalah bukan lagi permasalahan intrik-intrik family business, tetapi lebih bagaimana, topiknya nih sekarang selalu ditanya, bagaimana caranya kita melakukan ekspansi sehingga generasi penerus mempunyai tempat yang lebih luas untuk bekerja. Jadi, yang topiknya selalu adalah how to expand the business, how to expand the family, sehingga generasi penerus bisa lebih cepat berkaryanya, dan menjadi buah sendiri-sendiri gitu. Karena mereka senang sekali kalau buat startup segala macam kan kecil ya. Kalau dengan platform family business kan sudah mulai, sudah levelnya agak lebih tinggi. Nah, di sini mereka berlomba-lomba di bagaimana kita bisa expand our business dan juga mengembangkan generasi penerus kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang juga dilakukan secara kolaboratif. Jadi, pergerakannya menyenangkan sekali dan very professional dibandingkan dengan negara-negara lain. Saya baru selesai research dengan beberapa rekan di Europe. Itu kontra sekali, Pak. Kalau di sana mereka maunya, oke, how do I sell my business? How do I capitalize my business? Gimana caranya kita jual dapat cash out? Kalau di sini enggak, bicaranya adalah kita mau mengembangkan. Jadi, banyak banget kalau, kemarin saya baru ngobrol dengan satu orang, profesor dari Hong Kong, yang dia juga dari Europe, terus mereka yang ngiri gitu. Loh, kok dari Indonesia maunya ya? Kok masih pada mau untuk generasi ketiga? Kebanyakan sekarang kita generasi ketiga ya. Untuk mau untuk expand, enggak mau jual aja gitu. Jadinya, sedangkan kalau di Europe, udah dijual-jualin semuanya. Mereka start with their own life gitu kan. Udah enggak mau terlalu terikat di family businessnya. Jadi, kalau saya melihat di Indonesia ini, kedepannya family business akan sangat langgeng. Dan kalau mitos yang pertama membangun, kedua mengembangkan, ketiga meruntuhkan, itu saya rasa sih udah lewat deh sama kita. Jadinya, orang Indonesia sendiri memang pada dasarnya kan sangat sosial, sangat family oriented. Nah, itu menjadi salah satu dasar, kenapa nanti kedepannya saya melihatnya trendnya positif banget untuk perusahaan Indonesia. Terutama juga dengan banyaknya UMKM yang bertumbuh. Dan UMKM ini ya pastinya nantinya akan menjadi feature corporate di Indonesia juga. Luar biasa. Jadi, tantangan ke depan dari family business di Indonesia adalah bagaimana mengembangkan ya Bu ya. Karena untuk dapat bisa mengakomodir family-family, keluarga-keluarga dari anak mungkin generasi ketiga dapat bisa tumbuh dan berkembang bersama bisnis keluarga. Nah, Bu Patricia, kalau tadi ada Ibu singgung sedikit mengenai IPO. Buat menjadi profesional dengan sumber daya manusia yang kompetensi sehingga ready untuk IPO. Terlepas dari apakah itu waktunya kapan, bisa dua tahun, tiga tahun, atau mungkin waktu tertentu untuk IPO. Namun, perusahaan family business sudah memiliki kompetensi yang bagus dan profesional seperti itu ya. Nah, Bu Patricia, sejauh mana kira-kira perkembangan dari sebuah perusahaan untuk bisa mengakomodir semua ini? Bu, mengakomodir semua ini. Makaomodir maksudnya, kan biasanya kan generasi pertama ada, mungkin katakanlah dia anaknya ada dua sampai empat. Sampai di generasi ketiga, sudah ada generasi ketiga bisa menjadi tujuh dan delapan. Seberapa jauh perusahaan itu dapat berkembang sehingga anak dan cucu itu bisa masuk di family business. Apakah anak dan cucu masuk di family business itu masih dikatakan sehat atau perlu ada kompetensi, profesionalism, penilaian tertentu, Bu Patricia? Kita selalu mengatakan tidak semua orang harus masuk ke dalam family business. Dan kalau memang sudah banyak, biasanya tidak semuanya akan mau. Jadi, kita memang punya namanya assessment untuk next gen. Next gen assessment itu untuk melihat kecocokan mereka untuk aktif di family business. Tapi ini mesti dipisahkan ya, Pak. antara kita katakan dia aktif dan dia memiliki. Kalau memiliki, semua anggota keluarga akan tetap memiliki, gitu kan. Tapi kalau dia aktif, biasanya kita akan lihat dari kompetensinya. Ada juga aspirasinya masing-masing anak. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau tinggal di luar negeri. Itu nggak apa-apa, sah-sah aja. Dan itu yang kita lihat pada saat kita melakukan next generation assessment. Kompetensinya sejauh mana dan apa yang harus dikembangkan. Cocok tidak dia sebagai leader, atau dia cocoknya sebagai gatekeeper. Karena family business itu juga perlu loh yang gatekeeper, apa yang nge-rem gitu kan. Kalau nggak semuanya nge-gas, ini bisa kecolongan. Nah, ini harus ada juga yang nge-rem, yang ngunci pintu, bilang udah cukup, kita ekspansi di sini aja. Nah, itu harus ada peran itu harus dibalance. Nah, ini yang kita lihat dari hasil assessment untuk next generation. Biasanya baru pulang dari kuliah, ikut assessment kami. Ini kita bisa melihat di antara keluarga, tercocokannya, dan penempatannya untuk masing-masing anggota keluarga seperti apa. Itu sih sangat menarik, Pak. Contohnya kami kemarin baru melakukan assessment untuk sekitar, di masih ketiganya 14. 14, 14 orang. Setelah kita assess, dan kita tanyain, kita cucer nih, bener nggak kamu mau aktif, bener nggak mau aktif, ya mau aktif, 13. Yang satu nggak mau aktif karena suaminya di luar negeri dan dia mau ikut suaminya gitu kan. Wah, kita nggak bingung, 13 banyak banget ya. Nggak cukup juga tempatnya. Orang semuanya juga padamnya, aduh, kalau semuanya masuk, gimana nih? Nah, apalagi kalau pintar-pintar, dan ini semuanya pintar-pintar, sekolahnya bener, nggak ada yang mainnya standar lah, anak-anak sekarang, tapi nggak ada yang sampai out of control tuh nggak ada. Nah, ini menjadi challenge lagi, berarti harus punya anak perusahaan, atau punya new venture, sehingga anak-anak ini nggak tabrakan. Nah, ini kita menjadi masuk untuk membuatkan solusi buat keluarga tersebut, kita buatkan masing-masing sesuai dengan bidangnya, ternyata ada yang suka di R&D, dia akan jadi head untuk lab, karena mereka ada di agri business ya. Jadi, mereka untuk di labnya, untuk pengembangan produk-produk baru, dan lain sebagainya, itu dia semangat-mangat. Jadi, dia akan masuk ke situ, ada lagi yang untuk networking, tapi kita biar nggak tabrakan dengan saudara-saudara yang lainnya, kita minta membuka cabang di luar negeri juga, jadi dia akan pegang Afrika. Jadi, kasihan juga sedikit yang ke Afrika, tapi dia dengan semangat, 4-5, dia bilang, saya mau duluan, yaudah, silakan. Jadi, sekarang topiknya berbeda. Kalau yang dulu kan, aduh, saya suka batin, dan lain sebagainya, Pak, ya. Kalau sekarang, ini bagaimana nih anak-anak saya pinter-pinter semuanya nih? Saya pasti kembangin bagaimana caranya cari partner JV dengan luar negeri, dan lain sebagainya, yang dilakukan saat ini, Pak. Berarti, growing strategy di family business ini menjadi concern dan sangat dibutuhkan saat ini, ya? Sangat dibutuhkan di family business saat ini, Pak. Apalagi di masa pandemi ini, ya, Pak. Ya, banyak yang mengatakan semuanya tiara, tapi kalau, dan ini kemarin kita lakukan juga research berdasarkan Kompas 100. Pada tahun 2020, pada saat pandemi pertama yang semuanya udah survival mood, perusahaan keluarga perform three times, better than its peer. Jadi, performance-nya tiga kali lebih baik dibandingkan dengan yang non-perusahaan keluarga, termasuk dengan BUMN. Dan itu di masa krisis. Luar biasa. Berarti ada sangat care, ya? Caring itu menjadi sangat tinggi, dan bagaimana menyelamatkan dan membuat sukses perusahaan keluarga itu menjadi sebuah identitas dan kebanggaan bagi keluarga itu sendiri, ya, Bu, ya? Yes, banget, Pak. Nah, Bu Patricia, kalau kita bicara definisi tentang family business adalah owned by family atau keluarga, ya, baik itu dijalankan profesional atau keluarga itu sendiri. Kalau perusahaan sudah go public, katakanlah dia jual share-nya 10-20% atau 30%, tapi majority masih dipegang oleh keluarga. Apakah masih bisa dikatakan itu adalah family business? Bisa, Pak. Karena selama family business itu, kita bicarakan definisinya adalah it's owned and operated by the family. Jadinya, even though sudah go public, selama masih majoritasnya keluarga, dan kemudian juga biasanya posisi kunci diduduki oleh, dipegang oleh anggota keluarga, itu masih kami katakan sebagai family business. Luar biasa. Berarti saya bisa ambil sebuah definisi kalau misalnya CEO-nya, direktur-direktur C-levelnya, strategisnya masih family yang menjalankan, dikatakan adalah family business, ya, Bu, ya? Baik itu cuma hanya di listing di Bursa Efek Indonesia dan IPO saja, ya, Bu, ya? Ya, itu kan lebih untuk mencari funding-nya biasanya, ya, Pak, ya? Iya, iya, iya. Oke, Bu Patricia, sebagai seorang pemimpin di perusahaan keluarga, yang berhasil itu sebagai pemimpin karakternya seperti apa, Bu Patricia? Sebagai contoh, ya, ini leadership ini kan, sahabat bisnis dan profesional, leadership ini adalah expert-nya Bu Patricia juga, ya, selain di family business. Ini kita mesti belajar banyak, gini. Leadership itu sebenarnya kalau di family business dan di non-family business itu hampir sama, ya, Pak, ya, kita harus visioner, inovatif, adaptable, dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya boleh tambahkan, di family business ada satu hal yang lebih penting dibandingkan dia visioner, dan lain sebagainya adalah dia acceptable. Diterima oleh seluruh anggota keluarga, dan juga diterima oleh para profesional atau pejauh kunci di perusahaan. Karena kalau tidak diterima, ini menjadi intrik lagi. Jadinya bukan yang terpintar, yang dicari, bukan yang paling visioner, yang paling kalismatik, itu tidak. Tapi yang paling diterima itu menjadi salah satu kunci. Tapi, yes, dia harus ada kombinasi tadi itu visioner, karismatik, dia harus, apa tuh namanya, accountable, integritas, dan lain sebagainya. Tapi yang paling dicari kalau di perusahaan keluarga, dia acceptable dan mampu berkomunikasi dengan seluruh anggota keluarga, dan juga profesional, dan juga partner's business. Itu yang paling dicari, Pak. Ini soft skill-nya sangat soft sekali, dan itu unik di masing-masing anggota, di masing-masing keluarga. Acceptability ini menjadi kunci. Mungkin dia nggak pintar, tapi ya dia diterima dan didengarkan. Nah, itu menjadi lebih penting dibandingkan kepintarannya dia. Ya, jadinya kami kalau membuat succession planning saat ini, kita melihat, oke, who is going to be acceptable? Apakah dia udah follow checklist yang tadi itu, yang visioner, karismatik, accountable, dan lain sebagainya. Kalau mereka sudah past this stage, kita melihat, apakah this person acceptable, communicative? If yes, they go to the next round. Oke, ada dua atau tiga biasanya. Nah, ini yang menjadi collective leadership. Sekarang kita banyak melihat di perusahaan family business, anaknya bukan cuma satu yang menjadi pemimpin, tetapi mereka melakukannya bersamaan. Jadi, kita masuk ke collaborative leadership, di mana mereka akan berbagi tugas, mereka akan masih punya waktu juga untuk pursue their other dreams and other activities, Jadinya nggak 100% semuanya di family business, tetapi mereka masih punya waktu. Nah, ini collaboration ini yang kita cari untuk menyebatani family business yang makin lama, makin besar. Gitu, Pak. Jadinya, it's very unique leadership in family business. It's a lot of compromise, a lot of give of take, a lot of communication. Itu adalah kita sebutnya collaborative leadership. Kalau di family business sekarang, kerennya seperti itu, Pak Shinja. Luar biasa. Jadi, bisa saya simpulkan sedikit dari yang Ibu sampaikan. Leadership kepemimpinan di family business, selain memiliki skill and knowledge, hard skill dan soft skill yang memadai, yang mumpuni, tetapi acceptability itulah yang dibutuhkan ya, karena dia harus merangkul internal dan external untuk memajukan perusahaan ya. Kalau tidak terjadi seperti itu, resikonya apa, Bu? Biasanya nanti konflik atau komunikasi yang berkepanjangan, yang membuat menghabiskan energi sih, Pak. Jadinya kan kita mau melakukannya secara efisien ya, Pak. Dan kalau di perusahaan keluarga itu bukan masalah efisien proses, tapi efisien energi dan emosi. Tidak diterima, ini habis di energi dan emosinya. Kalau dengan waktu, dikali-kali dengan waktu, itu akan naiknya eksponensial. Jadi, kita harus ambiskan di situ. Jadi, buat apa ya? Menghabiskan waktu yang tidak penting, konflik, bahas sesuatu yang tidak penting, lebih baik kita membahas sesuatu yang lebih bisa konstruktif dan strategi berkembang, strategi berkembang, bagaimana bisa eksponensial berkembang, itu jauh lebih bagus. Karena, kalau kita cerita family, seperti yang Bu Patricia sampaikan, bahwa akomodir, mengakomodir keluarga itu menjadi concern ya, berarti bisnis itu harus tumbuh. Bukan bisnis ini hanya mempertahankan atau profit. Tidak bisa. Ini menarik. Sahabat tribunus yang saya hormati, saya muliakan, Bu Patricia dalam waktu dekat tanggal 8 ya, kalau tidak salah Bu Patricia. Tanggal 7 dan 8, Pak. 7 dan 8 ya, ada buat, Jakarta Consulting Group ada buat Family Business Gathering atau Conference ya, Bu ya? Ya. Mungkin, Yes, mungkin Ibu bisa sharingkan kepada sahabat tribunan semuanya dan Jakarta Consulting Group juga memberikan kesempatan ya, ada free ticket sebanyak berapa, Bu? Ada 10 ya? Ada 10 ticket, Pak. Jadinya, kami... Bisa nggak, Pak? Kelihatan nggak, Pak? Nggak ya. Masih belum? Sekarang sudah? Ya, masih... Ah, yes, sudah. Silahkan, Bu Patricia. Nah, jadinya ini kami punya namanya Indonesian Family Disease, juga kerjasama dengan Pompas Radio Network, Smart FM, yang spesifikinya adalah topiknya adalah Shaping the Future for Both Generation. Jadi, kita mau membuatnya bagaimana kedua generasinya happy dan langgang. Pembicaraan kita ada Pardik dari Ireland, ada Pak Harman Subakat dari Warda, kalau ibu-ibu biasanya tahu ya Warda siapa, ada IDX juga, nanti kita bisa bicarakan tentang yang IPO tadi itu, Pak, dan juga ada Fraj Namurda ya. Beliau ini sangat inspirational, karena mereka datang dari pusahaan konglomerasi yang luar biasa, Bapak pasti ingat ada CCM ya, Pak ya. Tetapi, dia bisa membuat bisnis sendiri. Sekarang dia keluar dari grup, tetapi dia bisa membuat bisnis yang luar biasa. Tadi pagi sebelum ini, saya baru bicara dengan beliau, sedang membuat kreatif hub di Singapura, menjadi the biggest kreatif hub in Southeast Asia, dan sekarang sudah dapat full support dari keluarganya lagi, gitu. Ada Pak Abel Susanto, dan kami juga mendapatkan kehormatan dari teman-teman pegadaian, bagaimana untuk managing family wealth, jadinya bukan pegadaian, bukan hanya untuk menggadaikan lagi, tetapi bagaimana bisa invest di family wealth, mereka akan dimakili oleh ibu Elfie, dan juga rekan kita, Sony Laberetta, beliau akan bicara tentang bagaimana nih, UMKM ke depannya bisa building a strong family business during the pandemic. Jadinya bagaimana UMKM, kalau tadi Mas Harman, Pratch, nah mungkin dari keluarga yang memang sudah berada ya Pak ya, nah Sony akan mengambil sisi bagaimana nih dari UMKM, kita bisa naik kelas kok, bisa jadi konglomerat juga nih nantinya ke depannya. Amin. ini yang kita bahas, kalau rekan-rekan boleh kontak WA-nya di sini, di 813-3550-3717, untuk tulis aja Tribun Network, kita berikan 10 tiket, secara cuma-cuma untuk kali ini. Jadinya silahkan aja, tulis aja nama SFB, terus Tribun Network, nanti kami akan berikan informasi kepada manusia, bahwa ini adalah 10 orang pertama, yang mendapatkan tiket gratis. Ya, silahkan ya, pada para sahabat tribuners, yang ingin mendaftarkan segera, ada 10 tiket, untuk Bapak Ibu semuanya, pemilik bisnis, UMKM, maupun yang skala, sudah lebih di atas UMKM, silahkan ya, bisa mendengar langsung, para praktisi, para konsultan, apa, di sini juga ada Pak Abe ya, Pak Abe adalah founder dari Jakarta Consulting Group, yang saya sangat respect, tulisan beliau, pemikiran beliau, bukan hanya menginspirasi UMKM, tetapi banyak perusahaan-perusahaan grup, yang berhasil di support atau konsulting, konsultan by Jakarta Consulting Group, dari Pak Abe Susanto ya, jadi ini ada kesempatan, silahkan, Bapak Ibu, sahabat bisnis profesional, tribuners, silahkan join, ini kesempatan yang sangat terbatas ya, ini adalah, wujud daripada, apa, support dari Jakarta Consulting Group, dan khususnya, hadiah dari Ibu Patricia, untuk sahabat tribuners, untuk Medan dan Sumatera Utara, manfaatkan sebaik mungkin ya, ada 10 tiket, siapa yang duluan mendaftar, nanti itulah yang diberikan kesempatan, 10 tiket. Baik Ibu Patricia, saya lanjut lagi, dari leadership, tadi kita sudah cerita ya, bahwa leadership yang paling dicari adalah, cooperative leadership, dan kemudian dia bisa diterima, internal maupun external organisasi, acceptability, itu salah satu poin yang penting, di atas segalanya, walaupun, skill and knowledge itu, attribute leadership itu, sangat penting, tapi acceptability juga, harus bisa mengakomodir, karena waktu juga ya, daripada membahas sesuatu yang tidak penting, lebih baik adalah, membahas sesuatu yang bisa membawa perusahaan maju ke depan, tantangan ke depan adalah, kruh. Nah, dari segi aspek keuangan, Bu, untuk menjadi perusahaan yang profesional, di dalam bisnis keluarga, apa yang harus diperhatikan? Oke, keuangan, ini yang harus terjadi pemisahan ya Pak, ya ini mungkin, banyak perusahaan Korea sudah lakukan ini sekarang, harus terjadi pemisahan, antara keuangan pribadi, dan juga keuangan perusahaan, dan juga harus ada, catatan sendiri, untuk bisnis baru, yang meminjam uang pribadi, dan juga uang dari core business. Kedepannya, kita juga banyak sekali, family business yang mempunyai ideal fund, di mana itu biasanya untuk social activities, pemugaran rumah tinggal orang tua, makam, kita bicara juga tentang sumbangan keyayasan, dan lain sebagainya, Kalau teman-teman di Medan, mungkin banyak juga yang suka pulang ya, ke mainland ke China sendiri, dan kemudian memberikan kontribusi kepada, apa namanya, di tanah leluhurnya, nah itu menjadi concern juga untuk perusahaan keluarga, jadi ada pembagian tentang family fund, yang tersebutkan yang namanya family fund, jadinya memang harus ada pembukuan yang terpisah dan jelas, tapi yang menarik selama ini, saya melihat bahwa, pembukuan itu, dipegang oleh peroran profesional, bukan anggota keluarga, kenapa ini kalau ditanyakan, kenapa alesannya, karena kita juga melihat, kalau pembukuan itu kan hal yang sensitif ya, keuangan itu kan hal yang sensitif, dan itu sering kalau ditanyain, kenapa begini, kenapa begitu, pada sumbangan, kalau kita nanyanya ke orang lain, ke profesional yang bukan anggota keluarga, kan lebih nyaman, kenapa kok ini keluar, ini dipakai anggap apa ya, boleh nyecer, nah itu jadinya, kenapa kalau family business, kita bilang, kalau financials, carilah seorang finance manager, seorang CFO yang Anda percaya, untuk memegang pembukuan, jangan dikasih ke anaknya, atau ke adiknya, kasihan, nanti pasti tanya-tanyain, aduh, saya kan cuma nyatet, gitu, banyak pertanyaan yang mungkin, bisa sensitif ya, benar, kok dikasih lagi, kok dikeluarin lagi, pertanyaannya kan gitu, iya, dan kalau untuk, badan usaha Bu, sebaiknya family business-in dalam bentuk CV atau PT ya Bu ya? Sebenarnya nggak ada, nggak ada ini ya Pak ya, tidak saat ini dengan peraturan perurangan yang ada, kan tidak ada garis yang terlalu membedakan antara CV dan PT, tetapi kalau kesininya sudah lebih baik PT, karena nanti lebih leluasa untuk berkembangnya dibandingkan kalau kita dengan CV. kalau dari aspek misalnya lah, Ibu pisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan, artinya segala sesuatu itu perlu adanya budget, termasuk gaji juga ya Bu ya, seperti itu ya? ini nih Pak teman-teman di family business, suka lupa untuk menggaji diri sendiri, gitu kan? Biasanya kalau, apa ya Bu ya, misalnya ada beberapa founder ya, atau penduduk, saya yang penting kerja dulu, nampak uangnya makin banyak. Betul. Apakah itu benar atau tidak Bu? Apakah perlu ada misalnya, oh saya harus ambil gaji tertentu, dan kemudian itulah gaji yang saya boleh alokasikan untuk kebutuhan keluarga, more than that itu nggak boleh. Apakah ada, bagaimana menurut pandangan ini? ini, secara teori dan seharusnya, nomor dua Pak yang tadi Pak bilang, harusnya kita dapat gaji, dan ini untuk mencukupi kebutuhan keluarga, tapi realitasnya, kita bicara jujurnya aja Pak, nomor satu yang lebih banyak, gitu ya. Yang diambil terus ya, dan efeknya apa Bu ya? Bukan diambil terus Pak, malah disimpan terus. Oh disimpan terus? Akan-akan kehidupan pribadinya tidak cukup, karena uangnya ada diputar di perusahaan. Mungkin kebahagiaan dia Bu? Betul, tapi kan ditanyain dulu ya. Semakin besar semakin bahagia. Dan itu untuk generasi berikutnya, generasi sekarang itu menjadi tidak sehat. Karena kan nanti mereka hanya boleh hidup cukup, sedangkan loh, kita punya uang, kita punya fasilitas, tapi kita hanya di gajinya kok minim banget. Saya mendingan saya kerja di startup lain aja ya, gitu kan. Nanti kita malah kehilangan generasi penerus. Kan enggak benar juga. Oleh karena itu, kita selalu mengatakan, gaji anak-anak, gaji next generation, harus sesuai dan mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, atau bahkan lebih. Karena kan ya biasa Pak, kalau family business, anaknya owner, kalau ulang tahun, kan enggak bisa cuma naktir lima orang, harus naktir satu kantor. Kan ekspensinya banyak ya, jadinya harus ada yang lebihnya nih, gitu. Dan ini juga untuk para family business yang baru mulai, UMKM. Biasanya itu penyakitnya, kita saking senangnya kerja, enggak menggaji diri sendiri. Jadi komponen gaji kita enggak dimasukkan. Itu waktu nanti di pembukuan, waktu dihitung gaji, itu akan rugi. Nah, itu sering sekali yang terlupakan, kalau untuk teman-teman yang baru merintis bisnisnya. Dan kemarin ini saya diskusi dengan beberapa financial advisor, mereka selalu bilang, kalau gaji diri sendiri kok pada, sedikit-sedikit ya, jadi udah S2, udah kerja banyak, kerjanya mungkin 24 jam, atau 20 jam sehari, gajinya diterima 5 juta aja cukup kok, biar bisnis kita kesannya profitability-nya tinggi. Sedangkan sebenarnya enggak cukup. Iya, iya. Mesti balancing ya, Bu. Artinya, walaupun anggota keluarga yang secara loyalitas lebih tinggi, membantu atau care kepada perusahaan, tetapi juga perlu dikompensasi dengan yang seadilnya, selayanya, sehingga mereka juga ada motivasi yang tinggi di dalam family business, bukan hanya skala bisnis saja ya, Bu. Betul, betul. Dan biasanya, kalau family ada dua itu, Bu. Terlalu muda dan terlalu sulit. Terlalu muda, ya ada beberapa. Mungkin ya, saya tidak tahu. Dalam hal spending money itu lebih mudah. Tetapi ada yang juga sangat sulit, dan enggak boleh komplain itu, Bu. Karena udah, anggota keluarga bersama-sama, bela dong keluarga. Family business. Iya, betul, Pak. Itu yang menjadi. Banyak ya, Pak, kasus di Medan seperti itu ya, Pak. Iya, jadi udah, apa, tahu enggak, udah diberikan, apa, kuliah udah berapa miliar, udah berapa ratus juta, masih nagih lagi. Maunya bantu keluarga berbisnis semakin besar. Kerja dulu, kerja dulu, nanti baru kamu lihat hasilnya. Dan idealnya profesional, mereka harus diriwat juga ya, Bu, ya, sesuai dengan prestasi, kemampuan mereka. Seandainya mereka di perusahaan lain, diriwat seperti apa, di perusahaan-perusahaan yang besar, itu ada benchmark-nya, ya, Bu, ya. Ya, pasti, pasti. Kalau itu sih, Pak. Itu biasanya, banyak anggota keluarga, yang iri dengan profesional. Karena profesionalnya lebih diperhatikan daripada keluarganya. Enggak terbalik, ya, Bu, ya. Kalau profesional kan bisa keluar, ya, Pak. Kalau anggota keluarga kan bisa. Tams loyal, ya. Oke, oke, inilah fenomena, ya. Mungkin ada yang berpikiran terbalik, dan mungkin, tapi, faktanya seperti itu, ya. Jadi, sahabat tribunus, menjadi profesional itu, walaupun perusahaan keluarga, ada anggota keluarga yang menjalankan, saran dari Bu Patricia juga, ya, riwatlah mereka sebagai profesional juga, ya. Karena mereka juga dituntut untuk memberikan perkembangan, dan mereka juga ada kehidupan pribadi, kehidupan sosial, yang harus kita perhatikan untuk mereka bisa berkembang ke depannya. Bu, dari aspek sales and marketing, sebuah perusahaan keluarga yang bisa maju dan berkembang, dan menjadi crew, seperti apa menjadi concern dari Bu Patricia? Dari sales and marketing, itu biasanya kalau bukan? Biasanya konsentrasinya seperti apa? Oke. Sekarang itu dituntut semuanya untuk menjual, tapi saat ini, ke depannya... Maksudnya bisa menjual, ya, Bu, ya? Tetap kemampuan menjual itu tetap menjadi salah satu, ini ya Pak, ya, requirement, ya. Apalagi kalau distributor dan lain sebagainya, begitu kan. Mungkin tapi lebih halus menjualnya. Bukannya kita sales jadi sales, tapi lebih untuk ke korporat, lebih untuk ke, apa tuh namanya, lingkup yang lebih besar, untuk lebih menjual ide, lebih seperti itu, Pak. Jadinya lebih ke marketing strateginya mungkin, ya. Bukan ke salesnya, tapi lebih ke marketing strateginya. Creating needs, ya, Bu, ya? Creating needs, focus on projects. Brand bagaimana? Sorry, maaf, Pak. Brand bagaimana? Merek? Brand itu, nah, tergantung keluarganya, Pak. Brand itu ada yang sudah melekat di hati orang tua, ya. Apalagi kalau kita bicara logo, banyak yang dulu yang saya gambar sendiri, gitu kan. Terus diganti garisnya bisa marah-marah. Ternah. Padahal mungkin perlu adaptif yang sesuatu yang lebih baru lagi saat ini, ya. Betul, tapi itu kadang-kadang ada emotional attachment dari para founder. Tidak boleh diganggu, ya. Tidak boleh diganggu, guys. Kadang-kadang kita bilang kepada next generation-nya, sudah lah strateginya, yang penting caranya brandnya sudah lah, ya. Agak-agak perembikin. Ini yang kompromise somewhere, somehow. Karena brand itu, kita bicara juga banyak yang warnanya, itu adalah filosofi. Dan kita juga bicara adalah, ya, mengatakan, oh, ini dulu kakek sayang gambar sendiri, gambarnya masih disimpan di frame, mau diganti, oh, itu bisa kualat. Brand itu, terus terang, saya menjadi topik yang menarik, Pak. Karena banyak anak-anak generasi berikutnya, yang ingin melakukan revision, apalagi lebih fresh, gitu kan, Pak. Tapi itu resistennya dari orang tua sangat tinggi. Tidak usah jauh-jauh, Pak. Dari kami di Jakarta Consulting Group, ini, Bapak, kalau lihat brand kita, kan panah, tiga kan, Pak. Ini empat, ya. Empat lapis, gitu kan. The Jakarta Consulting Group. Untuk dari satu baris ke empat ini, saya perlu dua tahun. Jelaskan. Untuk bilang, ini sama kok namanya. Cuma dari satu garis, harus jadi empat. Supaya lebih luas, ya, Bu, ya. Sudah, lebih luas, ya, Pak. Kalau nggak, kan jadi kecil banget. Tapi itu, bicaranya juga dua tahun, Pak. Itu setelah Ibu pulang dari Inggris, ya? Kalau nggak salah, ya. Dari Amerika. Dan ini baru kejadian sekitar empat tahun yang lalu, Pak. Oke. So, I understand kalau masalah brand itu. Setuju, setuju. Nah, Bu Patricia, ini pertanyaan yang mungkin mewakili banyak Wemkime, family business, di hampir ya seluruh, baru saya sering mendapatkan pertanyaan seperti itu. Bagaimana bridging antara generasi pertama ke generasi kedua, yang ada gap, yang generasi pertama biasanya kan sudah berhasil. Ya, Bu Patricia, sudah berhasil, sudah terbukti, dan kemudian sudah ada, seperti ada, apa, ya, bukti nyata, kreasinya di dunia bisnis, ya. Sudah profit, aset sudah ada, bisnis sudah jalan, dan sebagainya. Generasi kedua kan masih sekolah, ya, pulang ke Indonesia, ada yang di luar negeri, ada yang di dalam negeri, dan mereka itu pintar-pintar, karena diberikan support setara edukasi, setara fasiliti yang luar biasa, sehingga, ya, menjadi pintar-pintar ini, Bu. Jadi, begitu masuk, pasti ada value atau budaya yang berbeda, di satu sisi ingin berkembang, di sisi lain lebih safe, kan, karena sudah berhasil, kalau sesuatu yang sudah berhasil, pasti akan mempertahankan, akan mengurangi risiko. Sedangkan yang profesional, generasi berikutnya, dia ingin berkreasi. Bagaimana bridging-nya, Bu? Ya, biasanya terjadi, apakah yang generasi berikutnya masuk di perusahaan dulu sebagai lower level management, atau dikasih middle management, atau ada unit bisnis yang mereka kreasi sendiri, proven, baru diajak. masuk ke bisnis keluarga yang core, seperti itu, Bu. Oke, this is a very good question. Pertanyaan yang bagus sekali, Pak, dan ini menjadi kepusingan utama untuk para anggota keluarga yang baru pulang, ya, anak-anaknya, ya. Kita selalu mengatakan, kalau bisa, mereka mulai dari bawah, tetapi... Dari staff atau bagaimana, Bu? Staff boleh, tapi jangan lama-lama. Saya cakap, Bu, yang begitu. Boleh mulai dari staff pemasaran, misalnya. Kalau Anda distributor, Anda harus tahu dong customer Anda siapa, betapa susahnya jadi sales, harus canvassing, gitu, kan? Ya, pergi canvassing. Ya, tapi kalau canvassing nggak usah lama-lama, sebulannya cukup. Terus nanti dirotasi ke posisi-posisi yang lain. Kemudian, tapi yang menjadi menarik juga, kalau sudah tahu ini semua proses bisnis yang ada di perusahaan, boleh kok diberikan project, pilot project untuk mereka berkreasi. Entah itu untuk produk-produk baru, atau untuk cara yang baru, tapi mereka memimpin suatu project itu sendiri. Jadinya tahap pertama waktu pulang, itu memang harus tahap belajar. Kita bilang satu tahun, dua tahun, belajar dulu tentang bisnisnya. Kalau bisnisnya besar sekali, ya mungkin perlu lebih lama ya. Untuk tahu di setiap level, kalau ngurusin eksim dokumen, itu seperti apa sih? At least kamu pernah lihat eksim dokumen itu bagaimana. Shipping dokumen, kerja malam di, apa tuh namanya, sebagai kontraktor. Itu ngapain? Harus tahu. Itu senang nggak senang, harus tahu. Nah, kemudian baru kita beri mereka tantangan yang lebih, masuk ke dalam project, serap project, dan lain sebagainya. Jadi, ini memang waktunya harus cukup, dan harus ada yang monitor. Kadang-kadang anak-anak itu dimasukin ke perusahaan, udah, lihat-lihat aja ya. Bantu-bantu aja. Nah, anaknya dibeli-bingung nih, apa yang dilihat, tapi yang dibantu ya. Dan orang yang dititipin, Pak, pasien yet, ini anak saya, Bapak, kasih dia kerjaannya, nanti dia bantu-bantu. Bingung juga kan, ini suruh ngapain anaknya bos. Benar. Biasanya, yang kami masuk di sini adalah, kita menjembatani, para profesional juga, bagaimana menangkap generasi kedua, atau kedua generasi, gitu kan. Nanti anaknya datangnya telat. Kamu kok telat datangnya? Iya, tadi disuruh mama, ngantarin mama ke dokter dulu. Tidak bilang apa ya, gitu kan, takut juga profesional. Dan bagaimana, seharusnya profesional itu bersikap, kepada, katakan ada family, ada individual, kebutuhan individu, yang ada ke family ya. Apakah harus tegas, supaya mereka bisa maju? Biasanya kita bilang, asal dalam batas normal, nggak apa-apa. Kalau, nganterin orang tuanya ke dokter, apa namanya, dokternya oke yang normal lah ya. Tapi kalau nganterin mamahnya belanja, ya belanja sendiri lah ya. Jadi, harus, harus dalam tahap yang acceptable. Ada balancing juga ya. Yang penting mereka juga komunikasi, oh, saya akan datang telat. Banyak yang tidak berkomunikasi, karena merasa, oh, saya pergi sama ayah saya, gitu kan, sama papahnya, tapi dia nggak info kepada manajernya. Nah, sedangkan profesionalnya juga takut, atau kurang, atau sungkan gitu kan. Jadinya, anak-anak juga kadang-kadang, maaf aja ya, nggak tahu diri juga, gitu. Harusnya, tahu nih, saya telah apinya belajar. Mereka, biarpun profesional, yang kita harus hormati. Jadi, kenapa nanti future leadersnya, harus yang acceptable. Jadi, profesional itu, kadang-kadang kami ajak, Pak, kalau si anak ini jadi bos bapak, mau nggak? Padahal bilang, aduh, kalau yang tokonya saya nggak deh, kalau adiknya boleh deh, bilang banyak yang bilang begitu. Jadinya, profesional itu juga kita dengarkan, karena nanti-nantinya, mengerjakan details, day-to-day activitiesnya, adalah profesional. Bukan lagi keluarga. Jadi, ini harus ada balancing, antara respect kepada profesional juga, dan acceptability-nya, oleh profesional. Jadi, ini harus dua pihak, Pak. Balancing ya? Ini menarik, artinya ya, sesuai dengan, apa yang disampaikan Bu Patricia, di awal adalah, event itu adalah family business. Kita ready membuat, dia menjadi professional company, dan bahkan menjadi IPO. Satu buku, kompetensi itu, yang diutamakan, dan walaupun ada collaborative spirit, yang ada di dalam family business. Nah, bagaimana, Bu Patricia, misalnya, di dalam family business, pasti ada tantangan, daripada owner, atau founder, di dalam keluarga itu sendiri. masuklah, keluarga second generation sudah pulang, dan kemudian keluarga-keluarga sudah pulang. Bagaimana, membuat profesional di dalam bisnis ini, mereka yakin dan percaya, bahwa ikut di perusahaan ini adalah berkembang bersama. tidak takut terhadap ancaman posisi mereka, dan kemudian bisa saja mereka mungkin tidak diperhatikan lagi, dan sebagainya. Bagaimana mengatasi ini semua, Bu? Itu, sudah-sudah gampang nih, Pak Jawabin. Tadi, Pak, memang kita harus melihat juga, si, respectability, dari masing-masing anggota keluarga, kepada profesional. Jadinya, banyak sekali, yang kita katakan, aduh, ini, anaknya, mungkin, masih kurang, soft skill-nya masih kurang, atau juga, sistem di perusahaannya, kita masih review lagi, gitu, Pak. Jadi, ini, 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 idealnya seperti apa? Walaupun, misalnya, kan, pada saat, si anak belum pulang, yang mendampingi si papa, atau, kakek, untuk, mendirikan sebuah perusahaan, menjadi berkembang, itu kan, ada perjuangan dari profesional. How to respect them? Oke, kita selalu bilang, pokoknya, ada beberapa kunci, kalau, ada yang pernah baca buku kami, yang family governance, eh, family business, yang warnanya hijau, yang cukup tebal, itu, ada yang kita, namanya kan, perjuang kemerdekaan. Jadinya, profesional-profesional, itu adalah perjuang kemerdekaan kita, ya, dia menemani, yang pertama kali, ngerti, semua yang bisnisnya. Tapi, mungkin knowledge-nya, sampai saat, titik tertentu, sudah, perlu di update, atau, dia sebenarnya juga sudah lelah, gitu kan. Nah, di sini, kita biasanya, memberikan tempat, yang sangat respectable, dan mereka menjadi advisor, kepada generasi penerus. Mungkin, posisinya, lebih ke advisory role, atau consultant role, tetapi, mereka yang sebenarnya, nanti menjadi bridging, antara keluarga, dengan next generation. Oke. Kenapa? Karena dia tahu historinya. Dia tahu nih, wah, dulu itu, kita ditolongin sama si Pak ini, ditolongin oleh haji ini, oleh Pak, jadi, dia yang tahu ceritanya, dan mungkin masih, berhubungan dengan orang-orang lamanya. Nah, ini yang menjadi, role mereka lagi, sebagai mentor, kepada next generation. Idealnya sebagai advisor, untuk membribing. Advisor, ya. Dan, tapi mungkin, kalau day to day activitiesnya, kan bertambah umur juga ya, mereka ya Pak ya. Nah, itu mungkin, diberikan tempat, yang sangat terhormat, di perusahaan. Banyak sekali, yang seperti itu kita lihat. Oke. Nah, Bu, dari aspek, sistem manajemen, supaya si, generasi kedua itu, bisa dia belajar, lebih cepat, bagaimana? Tentunya, ada aspek, sistem dan manajemen, yang harus dirapikan dulu. Ada, mungkin ada KPI, ada deadline, timeline, dan sebagainya. Bagaimana, untuk supaya, supaya, proses belajar itu, bisa lebih detail, akurat, dan, bermanfaat, Bu? Oke, tadi itu Pak, jadi setiap, kalau untuk next generation, apalagi yang saat ini, ya Pak ya, yang menurutnya Gen X, saya coba Gen X, Gen Z, ya sekarang ya Gen Z, itu, semuanya cepat, kelihatan, result-nya, instan, gitu kan, jadi, kita memberikan proyeknya, juga yang harus instan, dimana mereka, dalam 3 bulan, sudah harus ada hasilnya, harus ada rewardnya, jadi memang, menurutnya, instan gratification, itu di family business, juga, teori yang sangat, harus diterapkan, ya, bahwa, instan gratification, for our next generation, kalau proyek, jangan dikasih proyek 3 tahun, proyeknya, setiap 3 bulan, atau 6 bulan, maksimum, harus ada kelihatan hasilnya, jadi, mind stone-nya, harus terdetect, dan itu, biasanya, buat anak-anak, juga, apa namanya, terpacu ya Pak ya, ya kan, attention span-nya, makin lama, makin sempit ya, kalau, oh nanti kita kelihatan, proyeknya, 3 tahun lagi, uang kelamaan, we have to be able, to break it down, untuk, ini teorinya, sebenarnya, untuk, mau anak kita, maupun pegawai kita, yang generasi Z ini, sama, jadinya, kita harus fokus, bagaimana, mereka bisa, menikmati, hasilnya, atau merasa puas, atas hasilnya, atau hasilnya ini, kurang bisa direview, dalam waktu, yang cukup singkat, 3 bulan, maksimum 6 bulan, biarpun, it's on a grand scale, yang mungkin, lebih jangka panjangnya, mungkin bisa 2 tahun, atau 3 tahun, tapi, kita bisa mereview, sesuatu ada milestone-nya, itu sih Pak, di mana-mana, digunakan, cara manajemen yang sama, untuk kita bisa, lebih dekat, dengan generasi saat ini, thank you, oke, dua pertanyaan lagi ya Bu, boleh ya Bu ya, silahkan Pak, aspek sumber daya manusia, di dalam perusahaan Pak, Bu, apa yang harus diperhatikan, apakah, menjadi profesional, company untuk family business, dari mulai seleksi, and recruitment, kemudian training, and development, sampai reward, and punishment, assessment, itu harus bagaimana Bu, apakah sudah harus mulai, dijalankan, untuk memang, itu adalah persyaratannya, untuk ke depannya, menjadi, termasuk, human resource, mapping, dan sebagainya, itu, supaya nanti, ke depannya, STM-STM itu, menjadi kuat, ini, mungkin, expertnya, Jakarta Consulting, ini Bu. Ya, ini, ini kan background, HR ya Pak, jadi, kita selalu mengatakan, yes, kalau di perusahaan keluarga, yang mau rapi, ke depannya, dan mau, meminimalkan, konflik, itu, HR juga, harus dirapikan, harus punya, job best, struktur yang rapi, job evaluasi, harus lengkap, karena, yang kita cari, dan yang kita nilai, adalah bobot, dari kursinya, bukan orangnya, gitu kan, teorinya, job grading ya Pak, kenapa, karena kita harus, imagine, kalau bukan saya, sebagai anggota keluarga, yang duduk di kursi ini, berapa sih harganya, contohnya, gini Pak, kebanyakan anggota keluarga, adalah, satu rasa, satu sama ya, gaji 25 juta, semuanya, udah, terserah, dia mau, ada yang direktur, ada yang pekerjaannya CEO, ada yang pekerjaannya, mungkin, penjaga gudang, misalnya, ambil ekstrim ya Pak, yang penjaga gudang, gaji 25 juta, yang CEO, gaji 25 juta, iri gak? Iya, gak benar juga, gue ya, gak benar kan, jadi kita harus menilai, sebagai, profesional, ada prinsip keadilan ya, prinsipnya, harus adil, dan itu harus jelas, kompetensinya, seperti apa, bagaimana kita akan, mendevelop orang ini, ke depan, prestasinya, gimana, freedom as a professional, kalau ada, privileges, sebagai, keluarga, itu, boleh, mungkin, tambah sedikit nanti, apa kurang, apa, tergantung lah, mungkin tambah sedikit, di cutinya, misalnya Pak, kalau orang lain 12 hari, ya, keluarga boleh lah, dapat 20 hari, gitu kan, tapi, secara prinsip, dan secara garis besarnya, itu adalah sama dengan profesional, karena kalau tidak, nanti ada, konflik lagi, di keluarganya itu sendiri, karena mereka juga, merasa gak adil, nah, itu sih Pak, yang menjadi salah satu, perhatian kita, kalau masuk ke dalam, perusahaan keluarga, harus jelas juga, job desknya, pager-pagernya, seperti apa, accountability-nya, responsibility-nya, itu harus well-define semuanya, baik, berarti artinya, ada job desk, struktur, job evaluation, jadi, kompetensi yang harus dipenuhi, dan kemudian, baru di inline-kan, dengan reward and punishment, struktur gaji mereka, ya Bu, betul, dan juga development plan, ini pertanyaan satu, terakhir Bu, bagaimana, kalau sudah terjadi, misalnya, ya, ada gaji yang tidak rapi, ada memang, yang mungkin, yang ada yang sudah, ketinggian Bu, padahal, job evaluasinya, kompetensinya, tidak memenuhi, kriteria jabatan tertentu, how to solve Bu? Kita kurangin Pak, kita kurangin, tapi, kita bisa alokasikan itu, kepada, tunjangan lainnya, dengan keluarga, tetapi, again Pak, itu bukan diambil dari, khas perusahaan, harus diambil dari khas keluarga, jadi ada, triknya seperti itu, ada, tapi, itu, alokasinya, untuk perusahaan, jadinya mahal kan Pak, kalau kita punya penjaga gudang, yang gajinya sama-sama, direktur kan, jadi mahal kan, untuk perusahaan, juga tidak sehat, nah, ini, tapi, kita harus, bisa ada alokasi, alokasi, untuk khas-khas lainnya, itu kenapa, tadi pembukuan, tadi pertanyaan Bapak, yang pertama, tadi itu menjadi penting sekali, pembukuannya gimana nih, kalau di perusahaan keluarga, gitu Pak. Baik, terima kasih, Bu Patricia, ya, sudah satu jam, bersama Bu Patricia, dari Jakarta, Consulting Group, luar biasa hari ini, kita dapat banyak sekali, insight, inspirasi, dan kemudian, wawasan tentang family business, di Indonesia, bagaimana menjadikan, menjadi perusahaan yang profesional, pertama, yaitu, harus ada, pemisahan keuangan, dari keluarga dan bisnis, STM juga harus, kompetensi, yang dinilai adalah kompetensi, aspek sumber daya manusia, yang dikembangkan seterah terus menerus, ada prinsip keadilan, dari segi struktur gaji, dan sebagainya, sehingga orang menjadi, termotivasi, ada prinsip, yang berwawasan ke depan, dan kemudian, sistem management juga penting, supaya pengukurannya, bisa lebih teratur, aspek sales and marketing, juga harus diperhatikan, dan kemudian, penting juga adalah bridging, antara generasi pertama, dan kedua, bagaimana menghilangkan konflik, supaya bisa diterima, tetapi yang paling utama adalah, growing strategy, bagaimana perusahaan, harus tetap maju, dan berkembang, kalau di barat, di Eropa, perusahaan itu, dibuat menjadi bagus, kemudian dijual, kalau di Indonesia, berdasarkan research, dari Bu Patricia, dan Jakarta Consulting Group, itu adalah bagaimana mengembangkan, semakin happy, kalau perusahaan itu dapat dibuat kembang, dan kemudian, banyak keluarga, bisa masuk di dalamnya, untuk berkontribusi, artinya, perusahaan di Indonesia, family business, baik itu, sebelum IPO, maupun sudah IPO, dan go public, tantangan berikutnya adalah, harus tumbuh, dan berkembang, kalau masih belum bisa, ada, Bu Patricia, yang siap membantu, perusahaan Anda semuanya, ya, silahkan, Bu Patricia, untuk closing statement-nya, terima kasih, untuk sahabat tribuners di Medan, oke, terima kasih Pak Sianyit, atas undangannya, sebagai, semoga tadi, diskusi kita, dapat membantu, para tribuners yang di Medan, untuk mengembangkan, bisnis keluarganya, dan jangan, apa itu namanya, jangan putus asa, menurut saya ini, dengan adanya pandemi ini, untuk perusahaan keluarga, sebenarnya menjadi berkah, ya Pak ya, karena, perusahaan keluarga itu, semakin, rekat, dan merasa, ini adalah waktunya, kita bisa berbenah, untuk menjadi lebih baik, tadi benar sekali, pasti Adit katakan, fokus kepada, growing strategy-nya, jadi, semoga tadi berguna, dan, semangat selalu, terima kasih, Bu Patricia, saya selalu ya, dan sukses selalu, untuk Bu Patricia Susanto, CEO, Jakarta Consulting Group, beserta, seluruh manajemen, saya selalu, dan, doa kami, Jakarta Consulting Group, selalu, maju, sukses, semakin sukses, ke depannya, dan, selalu berkontribusi, untuk, perusahaan-perusahaan, family business di Indonesia, sampai jumpa, Bu Patricia, Terima kasih atas kesempatannya, sampai jumpa kembali, thank you, sahabat tribunus, terima kasih, atas waktunya, dan undangannya, thank you, thank you,